Musik Saya hanya ingin bawa nama Tuhan dipermuliakan, itu visi utamanya ya. Jadi bagi kita begitu indah pemandangan di sini, semua ciptaannya Tuhan. Ya itu semua untuk umat manusia, sebegitu lambang merpati itulah lambang perdamaian, lambang roh kudus, lambang ketulusan. Jadi ini untuk tempat Bukit Rema ini untuk seluruh bangsa-bangsa. Rumah doa Bukit Rema atau banyak dikenal dengan Gereja Ayam. Menjadi salah satu bangunan bersejarah di kawasan Magelang, Jawa Tengah. Dibangun dengan cara yang sederhana dan kemampuan yang juga minim. Desain bangunan berbentuk burung merpati sebagai perlambangan perdamaian ini menjadi sebuah bangunan yang lebih dikenal dengan bentuk ayam. Sejak tahun 1992, Gereja Ayam menjadi kisah kebesaran Tuhan dalam hidup Daniel Alamsyah sebagai seorang pendiri bangunan tersebut. Visi mendirikan sebuah rumah doa bagi seluruh umat beragama tidak semudah yang Daniel bayangkan. Keterbatasan biaya dan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 juga berdampak pada terhentinya pembangunan Bukit Rema. Tidak langsung berputus asa sedikit demi sedikit dengan bantuan tenaga dari masyarakat sekitar, akhirnya Daniel bisa kembali melanjutkan pembangunan rumah doa tersebut. Saya berdoa terus tempat ini sehingga saya mendapatkan lahan sampai satu setengah hektare di tempat ini. Saya mendapatkan ayat bahwa rumah ini akan menjadi rumah doa bagi bangsa-bangsa. Jika menengok ke dalam bangunan ini, ada banyak ruangan doa yang disediakan dan memiliki nilai-nilai sejarah maupun religi. Ada yang dibuat khusus bagi umat kristiani, umat muslim, umat buddha, dan kedepannya akan ada pembangunan rumah ibadah bagi umat hindu. Ya, keindahan yang ditawarkan jika kita berada di puncak bangunan sungguhlah luar biasa. Dari ketinggian, wisatawan yang datang bisa menikmati pemandangan Gunung Merapi, Merbabu, Perbukitan Menoreh, Tidar, dan kawasan Candi Borobudur dari kejauhan. Karena ada pernah pemutaran film AADC yang booming waktu itu sampai ke Malaysia. Jadi tempat ini dikenal, jadi seluruh wisatawan berkunjung di sini. Tidak hanya destinasi wisata alam, religi, dan edukasi, Bukit Rema menjadi salah satu pengingat bagi siapa saja akan kebesaran Tuhan dan sebuah perjuangan. Terima kasih telah menonton!